Intro Bupati pastikan nilai pembebasan lahan IKN rasional Tenan siap berdialog dengan pemerintah kota Tarakan Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsaan dan menyaksikan TVRI Kalimantan Timur Kalimantan Timur hari ini edisi Minggu 15 Januari 2023 bersama saya Diana Tasya Dan saya Aisy Gunadi Selain dua berita utama tadi akan kami hadirkan beragam informasi lainnya dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya Kita wali informasi pertama hari ini Saudara Bupati Penajam Pasir Utara Menyatakan nilai kompensasi pembebasan lahan masyarakat Untuk kawasan inti pusat pemerintahan di IKN Nusantara oleh pemerintah sudah sangat rasional Namun demikian jika terdapat penolakan nilai yang ditawarkan Masyarakat diminta mengikuti jalur hukum yang berlaku Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui Bupati Hamdam menyatakan Bahwa nilai pembebasan lahan milik masyarakat di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Negara Nusantara Sudah rasional Hamdam mengatakan sangat realistis pemerintah menawarkan ganti pembebasan lahan IKN sebesar 350 ribu rupiah per meternya Mengingat kondisinya yang masih berupa perbukitan, perkebunan, dan hamparan luas Apalagi harga tanah di kawasan ini tidak semahal itu bila tidak masuk dalam proyek IKN Nusantara Sehingga Hamdam menilai dengan adanya nilai appraisal Lahan yang dikeluarkan pemerintah tersebut dirasa sangat rasional dengan kondisi lahan yang ada Hamdam juga memastikan harga dasar pembebasan lahan kawasan IKN Nusantara Sudah ditetapkan sebagai sebuah keputusan Sehingga jika terdapat penolakan dari masyarakat Sebaiknya diselesaikan lewat mekanisme hukum yang berlaku Jadi independen melihat itu bahwa itu harga yang layak kayak itu sudah sekarang ini gitu loh Ya kita juga harus jujur lah berpikir kalau tanah 350 ribu per meternya sama dengan 3 miliar setengah Jangan-jangan kita nanti malah kaget melihat uang sebuahnya 3 miliar setengah kalau di depan kita Saya sendiri belum pernah lihat uang sebanyak itu 3 miliar setengah di depan saya Yang mau bapak sendiri Pak dengan masyarakat bagaimana Untuk kepentingan proyek ekspertensional ini Saya pikir angka yang ditetapkan itu sudah angka yang sangat rasional ya Yang bisa diterima Cuma karena kita ini mendengarkan isu Masyarakat kita yang mendengarkan isu Bahwa itu nanti mau digantungi 2 juta per meter Lalu kita ini tergoda dengan itu Kita ingin mencoba mempertahankan harga yang begitu Padahal sebenarnya di harga 350 ribu per meter itu sudah sangat fantastis lah bagi kita itu Harga segitu banyaknya Sejauh ini pemerintah kabupaten PPU juga memiliki aset lahan dan bangunan Yang masuk dalam kawasan IKN Husantara Yakni kawasan kecamatan Sepaku Pemerintah kabupaten berharap akan ada kompensasi pengganti aset Yang nantinya masuk menjadi milik badan otorita IKN Kompensasi itu bisa saja bentuknya pendapatan daerah Atau dalam bentuk kawasan pengganti Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan Terkait sengketa perpanjangan hak guna bangunan atau HGB atas lahan atau bangunan di THM Plaza Para tenan siap melakukan dialog dengan pemerintah kota Tarakat Sejauh ini para tenan sudah mengajukan permohonan untuk melaksanakan isi putusan dari Mahkamah Agung Setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung terkait sengketa perpanjangan hak guna bangunan HGB Atas lahan atau bangunan THM Plaza Kini para tenan siap melakukan dialog dengan pemerintah kota Tarakat Hal ini dimaksudkan agar sengketa para tenan THM dan pemerintah kota Tarakat Menemui titik terang dan tidak berlarut-larut Beberapa tenan telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung Kepada pemerintah kota Tarakat Penasihat hukum THM Plaza Sanai Sara Hamamnudin mengatakan Fiatnya sudah mengajukan permohonan untuk pelaksanaan dari isi putusan Mahkamah Agung Ada sembilan pemilik ruko yang sudah mengajukan permohonan Pemerintah kota juga mengakui adanya putusan Mahkamah Agung Dan sudah melaksanakan sebagian tentang putusan untuk merekomendasikan perpanjangan HGB tersebut Ada sembilan pemilik ruko Dan dari sembilan pengaju permohonan itu Ada delapan yang sudah dapat jawaban Jawaban yang diperoleh dari pemerintah kota Tarakat Pemerintah kota Tarakat adalah saat ini pemerintah mengakui bahwa ada putusan Mahkamah Agung tersebut Pemerintah kota Tarakat juga mengakui sudah melaksanakan sebagian dari isi putusan Tentang sebagian lagi yang mewajibkan dan memerintahkan pemerintah kota Tarakat untuk mengeluarkan keputusan rekomendasi perpanjangan masih dalam proses Apakah proses yang dimaksud itu bagaimana Apakah ada kendala atau bagaimana terhadap proses-proses yang kita ajukan itu Itu yang saat ini sedang dilakukan Sementara itu terkait kemungkinan akan ada upaya hukum lain dari pemerintah kota Tarakat Seperti peninjauan kembali atau PK Para tenan akan terus berjuang namun demikian pengajuan PK tidak menghalangi eksekusi Di sisi lain diharapkan ada media rekonsiliasi antara pihak tenan THM dan pemerintah kota Tarakat Dan para tenan pun siap melakukan dialog dengan pemerintah kota untuk mencari solusi terbaik Siti Hardiani dari Tarakat melaporkan Saudara Dinas Pendidikan Kota Samarinda mendata sejumlah sekolah di kota Samarinda membutuhkan perbaikan infrastruktur Dinas Pendidikan Kota Samarinda juga terus berupaya mendapatkan dana untuk perbaikan sekolah Sejumlah sekolah di kota Samarinda mulai dari TK, SD, dan SMP Membutuhkan perbaikan infrastruktur bangunan sekolah yang terdiri dari 12 TK, 162 SD, dan 48 SMP Perbaikan yang perlu dilakukan yakni perbaikan gedung sekolah, halaman, pagar, toilet, hingga kantin sekolah Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Asli Nuryadin mengatakan Untuk perbaikan semua sekolah ini membutuhkan anggaran yang cukup besar Bagi orang tua siswa yang mampu dan para alumni bisa menyumbang untuk membangun sekolah yang rusak Namun pihaknya menegaskan sekolah tidak boleh menarik pungutan apapun Sehingga dengan bermodal keikhlasan, para orang tua dan alumni bisa membantu Memberi fasilitas terbaik bagi peserta didik untuk menimba ilmu di sekolah Belum berani menghitung, karena itu bisa triliunan loh ya Tapi berapapun ada dana itu kita optimalkan Termasuk tadi peran para orang tua melalui paguyuban Makanya kebijakan saya, saya sampaikan berkomunikasi yang baik dengan para masyarakat Dunia industri, alumni, atau paguyuban Silahkan bagi masyarakat kita yang merasa ya Yang merasa bahwa menitipkan anaknya di sekolah Guru itu menjadi orang tua kedua Terus sekolah itu rumah kedua daripada anak Supaya nyaman, bagi yang ringan Tulus ihlas dan dia mempunyai kelebihan rejeki Silahkan membantu di sekolah Yang penting definisi pungutan itu tidak boleh Asli Nur Yadin menambahkan pihaknya juga terus berupaya Agar di tahun 2023 ini bisa mendapatkan dana Untuk pembangunan infrastruktur sekolah di kota Samarinda Febiola Aziz dari Samarinda melaporkan Samarinda sebagai kota penunjang IKN Nusantara Dinas pendidikan kota Samarinda fokus dalam membentuk sumber daya manusia Untuk membentuk sumber daya manusia yang baik Dinas pendidikan fokus dalam tiga hal Yaitu pendidikan agama, kemampuan berbahasa asing, dan pengetahuan teknologi informasi Kota Samarinda sebagai salah satu kota penyangga ibu kota negara Nusantara Tentu sumber daya manusia harus dipupuk sejak dini Mulai dari pendidikan anak usia dini atau paut Hal ini dilakukan agar di masa depan masyarakat Kalimantan Timur Khususnya kota Samarinda Tidak hanya menjadi penonton di IKN Nusantara Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Asli Nuryadin mengatakan Sebagai kota penyangga IKN Nusantara Tidak ada kurikulum atau pendidikan khusus Untuk menyambut hadirnya IKN Nusantara Kurikulum pendidikan yang digunakan Tetap mengikuti arahan dari Kementerian Pendidikan Namun pihaknya menegaskan Tiga hal yang menjadi dasar Agar SDM di Kota Samarinda Bisa mendukung IKN Nusantara Yakni pendidikan agama, kemampuan bahasa asing Dan pengetahuan teknologi informasi Jadi secara khusus itu tidak ada yang Apa, di, apa, distressing oleh provinsi maupun kabupaten Karena apa, programnya itu luas sekali pendidikan itu Rata-rata tinggal sekolah nanti yang menerjemahkan seperti apa ya Dan artinya salah satunya karena memang kita sebagai penyanggah nanti Untuk Ibu Kota Nusantara Ya kalau istilah saya itu hanya ada tiga Perkuat di pundamen kehidupannya Artinya agama Kemudian mengerti Menyesuaikan dengan berbahasa asing Tidak mesti bahasa Inggris Misalnya apakah bahasa Mandarin Atau bahasa Jerman Atau bahasa Chinese Terserah Kemudian yang ketiga Mereka dibekali dengan pengetahuan teknologi informasi Bismillah Saya kira go Dia survive nanti ke depan Asli Nuryadin menambahkan Pihaknya juga meminta sekolah di Kota Samarinda Mulai dari PAUD, SD, dan SMP Untuk memperkuat pendidikan ahlak dan moral Bagi para pelajar Selain itu pendidikan Pancasila juga harus ditingkatkan Dengan mengemas pendidikan Pancasila sedemikian rupa Agar mudah dipahami oleh para peserta didik Febiola Aziz dari Samarinda melaporkan Komando Distrik Militer Kodim 0902 Berau Menggelar kerja bakti bersama Polsek Tanjung dan Masyarakat Kegiatan ini untuk memberikan rasa nyaman, indah, dan sehat Di lingkungan Kota Tanjung Redep, Berau Jajaran Komando Distrik Militer Kodim 0902 Berau Menggelar kerja bakti bersama anggota Polri Masyarakat dan petugas kebersihan Dalam Kota Tanjung Redep Kegiatan ini untuk mewujudkan lingkungan yang indah, sehat, bersih, dan nyaman Komando Kodim 0902 Berau, Letkol Infantri Doni Fatra Menjelaskan Kodim 0902 Berau memiliki program khusus terkait dengan menjaga kebersihan Mengingat kebersihan dalam kota merupakan tugas semua pihak, termasuk TNI dan masyarakat Letkol Infantri Doni Fatra berharap melalui kegiatan ini Dapat menumbuhkan kepedulian anggota TNI dan warga Dalam menjaga lingkungan Serta menjadikan keobatan Berau lebih bersih dan indah Lalu Ridwan Shah dari Berau melaporkan Saudara kami masih akan kembali usai jeda pariwara Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Saudara informasi mengenai persiapan pemilihan umum 2024 Akan kami hadirkan untuk Anda Informasinya kami rangkum dalam menuju pemilu 2024 berikut Saudara 66 peserta calon anggota panitia pemilihan suara atau PPS tingkat kampung di Kabupaten Berau mengikuti tes tertulis Peserta tes berasal dari 13 kampung yang berada di Kecamatan Segah Berau Komisi pemilihan umum KPU Berau menggelar seleksi tertulis rentak bagi anggota panitia pemilihan umum PPS Di tingkat kampung di 13 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Berau, Kecamatan Segah Menjadi salah satu tempat dilaksanakannya kegiatan tes tulis tersebut Yang diikuti 66 peserta dari 13 kampung Staf KPU Berau, Gary Indra menyampaikan seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara PPS ini Hanya akan dilaksanakan selama satu hari Dan 66 peserta akan mengisi 75 soal Dengan durasi pengerjaan selama 90 menit Usai tes tulis dilaksanakan, para peserta akan kembali mengikuti tes wawancara Tapi kita ketahui PPS itu formasinya adalah tiga Jadi kita peringkat tujuh ke atas Jadi tidak lanjut ke tahap berikutnya Tetap nanti pada akhirnya yang terpilih adalah tiga PPS Nantinya hasil-hasil dari yang lulus nanti langsung diumumkan sekarang atau apa? Tentunya ada mekanisme kita koreksi dulu Nanti disampaikan ke pimpinan kami Dan nanti disampaikan ke media sosial kita Di Instagram KPU Berau, di Facebook KPU Berau dan web KPU Berau Gary Indra juga menyampaikan pengumuman dan penilaian bagi peserta yang lulus Nantinya melalui proses mekanisme Dengan mengoreksi terlebih dahulu hasil ujian calon anggota Yang kemudian disampaikan kepada pimpinan KPU Dan selanjutnya hasil tes akan diumumkan melalui media sosial KPU Lalu Ridwan Sah dari Berau melaporkan Saudara KPU Bulungan telah melakukan verifikasi administrasi terhadap 17 bakal calon dewan perwakilan daerah RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara Hasilnya ditemukan data dukungan yang diserahkan oleh beberapa bakal calon DPD Belum memenuhi syarat Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bulungan telah melakukan verifikasi administrasi terhadap 17 bakal calon Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara Hasilnya ditemukan data dukungan yang diserahkan oleh sejumlah bakal calon DPD yang belum memenuhi syarat Ketua KPU Bulungan Lili Suryani mengatakan ada 17 balon DPD dengan jumlah data dukungan sebanyak 5702 orang telah dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Bulungan Dari hasil verifikasi itu ada beberapa bakal calon DPD yang telah 100% memenuhi syarat dan beberapa balon DPD lainnya belum memenuhi syarat dukungan Sehingga masih harus melakukan perbaikan klarifikasi di aplikasi sistem informasi pencalonan atau silon Lili mengungkapkan saat melakukan vermin pihaknya menemukan data yang ganda baik internal maupun eksternal Kemudian NIK tidak sinkron dengan yang diserahkan di silon dan ada yang masih berstatus AESN Jadi kita punya untuk DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah itu Ada 17 yang masuk ke datanya ke Kabupaten Bulungan untuk di vermin Dengan jumlah dukungan sekitar 5702 bulungan dari 17 Kemudian hasil vermin kita sampai dengan tadi malam, kemarin sore itu sudah selesai semua Itu sudah ada yang 100% ada yang 90-80% Kenapa tidak 100% itu karena ada yang belum memenuhi syarat Kemudian ada juga yang ganda dengan dukungan lainnya dengan balon yang lain Sehingga prosesnya mereka harus memasukkan surat tanggapan ya Bahwa pernyataan bahwa mereka memilih siapa Setelah bakal calon DPD melakukan perbaikan dan dinyatakan memenuhi syarat Tahap selanjutnya pihaknya akan melakukan verifikasi faktual yang rencananya akan dilakukan pada Februari mendatang Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan Kita beralih ke informasi lain Saudara ratusan pelajar di Nunukan Antusias mengikuti lomba keterampilan baris berbaris dalam rangka Memperingati hari bakti imigrasi yang ke 73 tahun Ratusan pelajar itu berasal dari sejumlah sekolah di Pulau Nunukan dan Sebati Ratusan pelajar di Kabupaten Nunukan Dengan jumlah 15 orang pelajar Selain menampilkan keterampilan baris berbaris Peserta juga unjuk aksi adu kekompakan Menampilkan yel-yel dengan menggunakan berbagai jenis ragam Ketua pelaksana Angga Atma menuturkan tujuan dari perhatian ini yaitu untuk mengenalkan hadirnya imigrasi kepada masyarakat Nunukan dan ikut serta memberikan kesadaran kedisiplinan dan ketertiban sejak dini Menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas Rasa persatuan sehingga dengan demikian senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu Dan secara tak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab Dengan tema imigrasi baru untuk Indonesia semakin maju Kantor imigrasi Nunukan menyelenggarakan lomba peraturan baris berbaris Yang bertujuan untuk membentuk karakter pelajar di Kabupaten Nunukan Para tunas muda di Kabupaten Nunukan Dan para calon-calon pemimpin bangsa Agar bermental tangguh, hidup disiplin, dan berjiwa nasionalis Harapannya para pelajar yang merupakan pembaris di Kabupaten Nunukan Mempunyai wadah untuk menunjukkan kemampuannya pada publik Lebih lanjut Angga mengatakan sebagai bentuk netralitas imigrasi Nunukan Telah menunjuk juri ajang perlombaan baris berbaris ini Dari lingkungan eksternal imigrasi Yaitu dari TNI, Polri, dan Purna Pas Kibrakan Nasional dari Kabupaten Nunukan Pihaknya berharap imigrasi bisa lebih dekat dengan masyarakat Dan dapat turut andil dalam memberikan kontribusi dan edukasi tentang LKBB Pada peserta didik Juga menumbuhkan kebersamaan serta kekompakan dari seluruh pelajar yang ada di Nunukan Amat Albar dari Nunukan melaporkan Saudara persatuan olahraga berkuda seluruh Indonesia Pordasi Kota Balikpapan Menggelar festival berkuda Untuk mengenalkan olahraga berkuda kepada masyarakat Dalam festival berkuda ini Masyarakat dikenalkan dengan sejumlah kelas olahraga berkuda Tak hanya itu sejumlah penggemar kuda Memamerkan kuda-kuda Dengan berjalan konvoy Persatuan olahraga berkuda seluruh Indonesia Pordasi Kota Balikpapan Menggelar festival berkuda di Balikpapan Yang dimulai dari konvoy kuda Hingga mengenalkan sejumlah kelas olahraga berkuda Yang terpusat di halaman gedung kesenian Balikpapan Ketua Pordasi Kaltim Rahmat Masud mengatakan Tujuan dari festival berkuda ini Adalah untuk lebih mengenalkan olahraga berkuda di Kalimantan Timur pada umumnya Dan kota Balikpapan khususnya Giat festival berkuda ini baru pertama kali digelar di Kaltim Dan pada kesempatan ini seluruh masyarakat khususnya anak-anak Dikenalkan dengan sejumlah kelas olahraga berkuda yang ada Saya juga atas nama Ketua Pordasi Kalimantan Timur Yang memberikan juga apresiasi kepada para pencinta olahraga Khususnya Pordasi Balikpapan Yang menyelenggarakan hibat-hibat ini yang saya pikir ini juga baik Terus menjadikan edukasi kepada warga kita untuk mencintai kuda Suka berkuda dan tentunya bisa berprestasi dalam berkuda Tentunya dibawa nangun dari kordasi Balikpapan Itu harapan Pak tadi seberapa penting sih Pak untuk mengenalkan kepada anak-anak usia dini Pak Olahraga berkuda ini Pak Seberapa pentingnya Pak Sangat penting ya Olahraga berkuda ini bukan hanya sebagai olahraga yang saya bilang sebagai sarana olahraga Kemudian sebagai apa namanya Tapi yang paling penting ini kan olahraga kuda ini kan olahraga sunnah Berarti kalau sudah namanya sunnah pasti baik dari apapun Dari kesehatan dari apapun Itu pasti akan baik Namanya sunnah ya Ketua pordasi kota Balikpapan Rudy mengatakan Masyarakat bisa mengenal olahraga berkuda Dan mencoba sensasi berkuda kali ini Secara gratis saat gelaran festival berkuda Balikpapan ini berlangsung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan memangkannya luar biasa Kemudian membuat lompat-lompat Dan macemnya banyak Ada 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 pacu, ada burung. Jadi ya di Balikpapan itu belum terbentuk dengan baik semuanya. Tapi bibit-bibit yang akan kita bina itu sudah mulai banyak. Satu lagi ada yang memanai, namanya HPR, prospect, archery namanya. Sudah berapa sih Pak untuk orang-orang yang suka berkuda atau termasuk dalam hati? Kalau di Balikpapan sudah 100 reka ya. Mudah di sini lebih 50 reka ada di Balikpapan. Saat ini kota Balikpapan sudah ada ratusan pecinta olahraga berkuda. Sementara untuk jumlah kuda terdapat sekitar lima puluhan ekor kuda berbagai stable yang ada di kota Balikpapan. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Saudara Abel Anye merupakan putra Dayak Bahau yang diusia senjanya terus berupaya melestarikan alat musik khas daya, SAPE. Sebagai pengrajin dan penggiat alat musik khas daya, Abel Anye berharap alat musik SAPE dapat terus dilestarikan. Dari generasi ke generasi hingga alat musik peninggalan nenek moyang ini tidak punah tergerus zaman. Di usia yang tidak muda lagi, Abel Anye putra asli Dayak Bahau yang berasal dari Mahakam Ulu ini berupaya untuk terus mempertahankan salah satu budaya nenek moyangnya. Abel Anye dikenal sebagai penggiat dan pengrajin alat musik SAPE, yakni alat musik khas Dayak yang sekilas mirip seperti gitar. Abel Anye dulunya seorang guru yang kini berstatus pensiunan pegawai negeri sipil. Seorang Abel Anye tak ingin menyerah terhadap perkembangan zaman, di tengah masifnya alat musik modern yang terus berkembang. Abel Anye telah menekuni profesi sebagai pengrajin alat musik SAPE sejak masih remaja. Berbekal keahlian secara otodidak yang diturunkan dari orang tuanya hingga merantau dari Mahakam Ulu ke kota Balikpapan pada tahun 1980 silap. Di tengah kesibukannya sebagai guru sekolah dasar, ia menyambi membuat alat musik dan memperkenalkan alat musik tradisional khas Dayak dan terus dilakoni hingga masa pensiunnya kini. Di tangan piawainya, dalam dua hari alat musik SAPE bisa rampung lengkap dengan ornamen pahatan atau gambar khas suku Dayak Bahau, yang identik dengan alam seperti keindahan flora dan faunanya. Alat musik SAPE ini menggunakan kayu jelutung atau nama lainnya kayu pelantan. Sulitnya mendapatkan bahan baku kayu menjadi hambatan bagi Abel membuat dan melesterikan alat musik SAPE. Pembesan alat musik SAPE ini sudah melanglang Buwana hingga Pulau Jawa. Alat musik SAPE buatan Abel Anye ini dibanderol dari harga 2 juta hingga 2,5 juta rupiah. Memainkan alat musik SAPE dan bisa membuat, maka sejak itulah saya mulai menekuni alat musik tradisional ini. Nah, sekarang kan saya sudah kurna tugas, sudah pensiun, sudah tidak ada pekerjaan lagi, maka inilah merupakan bentuk pekerjaan taman saya sambil menikmati masa-masa tua ini, pensiun ini. Jadi, sejak 20 atau 30 tahun yang lalu, saya sudah menekuni yang namanya alat musik tradisional SAPE ini. Harapan saya itu mudah-mudahan ke depan, banyak anak-anak muda yang senang bermain musik SAPE ini, supaya tidak punah begitu saja. Harapan Abel Anye sebagai pengrajin dan penggiat alat musik khas daya, yaitu SAPE, dapat terus dilestarikan dan dikenal dari generasi ke generasi. Ia juga berharap, alat musik SAPE ini dapat dilestarikan dengan lahirnya generasi muda yang mampu mengerti tentang alat, cara memainkan hingga pembuatan SAPE. Andri Aprianto dari Balikpapan, melaporkan. Ya, Aisy dan juga saudara dapat kita lihat tadi bahwasannya adalah seorang putra asli Dayak Bahau, Abel Anye ini, yang senantiasa berupaya untuk melestarikan budaya nenek moyangnya dengan cara menjadi pengrajin SAPE. Ya, betul sekali deh. Harapannya semoga alat musik tradisional kita bisa terus dilestarikan, agar tidak tergerus oleh zaman. Dan saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Kalimantan Timur hari ini. Fokus redaksi pekan ini menyoroti informasi terkait 66 tahun Provinsi Kalimantan Timur. Bagaimana Kalimantan Timur berupaya memwujudkan Kalimantan berdaulat menuju Indonesia sejahtera? Pelasang selengkapnya bersama reporter TVRI Kalimantan Tim, Ima Dekertayasa, berikut ini. Pemirsa dalam sepekan, redaksi TVRI Kalimantan Timur merangkum ada banyak sekali isu ataupun juga informasi yang kemudian menjadi sorotan di redaksi. Salah satu yang paling banyak kami ulas di minggu ini atau di pekan ini adalah hari ulang tahun ke-66 Provinsi Kalimantan Timur. Selain mengenai APBD yang paling besar di sepanjang sejarah Kalimantan Timur, kemudian mengenai IKN, namun juga ada beberapa catatan-catatan penting yang dimiliki oleh Kalimantan Timur termasuk mengenai pelayanan publik, kemudian juga angka silpa, dan beberapa isu lainnya. Dalam fokus redaksi edisi kali ini, kami akan mengulas atau menyoroti terkait dengan hal ini. Sebelum nanti kita ketemu dengan salah satu narasumber yang kita akan ajak untuk membahas dengan lebih detail, kita ikuti terlebih dahulu cuplikan informasi yang sudah kami tayangkan dalam pekan ini. Panji-panji keberhasilan kembali diserahkan Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-66 Provinsi Kalimantan Timur yang dipusatkan di Plenari Hall, Samarinda. Terdapat 62 panji-panji keberhasilan dari berbagai bidang yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Mulai dari bidang keagamaan, kepariwisataan, industri, perekonomian, kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik, dan berbagai sektor dan bidang lainnya. Pada peringatan hari ulang tahun Kalimantan Timur, dari 62 panji keberhasilan, 16 panji diantaranya kembali diborong oleh kota Balikpapan. Sementara pada urutan kedua, terbanyak diraih oleh kota Samarinda dengan 10 panji, kemudian disusul Kabupaten Kutai Kata Negara dan Kota Bontang, 8 panji. Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kabupaten Kota yang terus berkomitmen meningkatkan pembangunan, termasuk mendukung penuh pembangunan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur. Saya bangga dan bahagia karena seluruh masyarakat Kalimantan Timur menerima dan menghukum penuh rencana pemindahan ibu kota tersebut, termasuk di seluruh rakyat yang ada di Kalimantan dan seluruh provinsi di Indonesia ini. Sekaligus juga atas nama para bikinur seluruh Indonesia, dalam kesempatan ini memberikan hubungan penuh dan sekaligus menyampaikan selamat hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Timur yang ke-66. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-66 Provinsi Kalimantan Timur awalnya direncanakan di Staden Kadriuning. Namun akibat cuaca yang tidak mendukung, akhirnya seluruh rangkaian upacara dipindahkan di Plenari Hall Samarinda. Madi Reza dari Samarinda melaporkan. Nah pemirsa tadi sudah kita ikuti ya informasi detail mengenai puncak peringatan dari hari ulang tahun ke-66 Provinsi Kalimantan Timur. Ada beberapa poin ya, masih terkait dengan APBD Kaltim yang terbesar sepanjang sejarah, kemudian juga masih fokus terkait dengan isu IKN, kemudian bagaimana kualitas SDM, kemudian pengelolaan sumber daya alam dan lain sebagainya. Fokus redaksi kali ini langsung akan mengulas atau menyoroti terkait dengan hal ini bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Hassanuddin Masud. Pak Hassanuddin, terima kasih Pak sudah berkenan menerima kami di sini. Ini suasana alam yang sangat menyenangkan, ada gemercik air juga. Langsung Pak mungkin Pak ya, kalau kita berbicara mengenai ulang tahun Provinsi Kalimantan Timur dalam perspektif Ketua DPRD, seperti apa perjalanan Kaltim sampai di usia saat ini Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kesempatan yang berbahagia ya hari ini, EPRI datang untuk berwawancara langsung. Kesempatan yang baik ini saya hanya menyampaikan bahwa di usia yang ke-66 Kalimantan Timur, banyak hal-hal yang sudah kita capai dan banyak juga yang mesti kita evaluasi kembali. Satu yang pasti bahwa hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif ini semakin harmonis. Dan terbukti kita sudah melakukan beberapa kali pertemuan, membahas masalah Kalimantan ke depan, dan terakhir bagaimana kita mengsikapi dengan adanya kepercayaan bangsa dan negara ini di mana IKN berada di Kalimantan Timur. Ini perlu kita sama-sama syukuri dan kita sikapi. Karena tentu akan terjadi perubahan dan pergeseran. Jumlah penduduk mungkin akan semakin banyak, wilayah-wilayah tentu ada yang berkurang, dan ada tentu positif dan ada beberapa yang harus kita sikapi bagaimana dampaknya ke depan. Jadi bukan negatif juga. Bukan negatif juga, tapi evaluasi ya. Tapi kalau hal-hal positif benar ikut Wai, tadi kita bicara mengenai APBD yang luar biasa capaiannya, kemudian IKN tadi sempat. Tapi kalau kemudian kita nggak mengatakan negatif, tapi perlu kerja keras sepertinya, tadi sudah mengatakan harmonis antara DPRD dengan pemerintah, begitu dengan gubernur, wakil gubernur. Apa hal-hal yang perlu mendapatkan fokus yang lebih utama lagi terkait dengan usaha untuk memperbaiki poin-poin itu? Ya, salah satunya adalah program pemerintah tentu harus disinkronkan dengan di DPR, supaya dalam proses penganggaran dan evaluasi monitoring, ini juga bisa efektif. Tidak mungkin hanya dilakukan oleh pihak eksekutif saja, tanpa melibatkan legislatif yang sudah sama-sama menganggarkan jumlahnya, kemudian sama-sama memonitoring anggaran itu. Nah ini perlu tentunya Pak Gubernur dan juga DPRD, ini hampir kita menyiapkan satu program pertemuan setiap bulan. Sudah berjalan sekarang? Sudah berjalan, mulai berjalan. Bahkan sekarang Pak Gubernur memberikan kita harapan bahwa bukan hanya DPR RI saja yang punya, anggapnya tali ASI atau pesangon selama kerja kita, malah Gubernur sudah menjanjikan bahwa ke depan DPR provinsi juga dapat pensiunan, tapi itu mungkin dari beliau, itu kan kebijakan. Kemudian yang penting lagi adalah bahwa dengan adanya APBD yang luar biasa, 17,2 ini menunjukkan bahwa di tempat lain kita ada pegejala resisi ekonomi tahun 2023 ini sesuai prediksi, tapi dikalkan alhamdulillah baik. Ini karena adalah sumber daya alam yang berlimpah ya, ada yang batubara, ada emas, ada macam-macam. Ini memang perlu disyukuri. Dan lagi yang mungkin juga perlu kita sampaikan bahwa mungkin di bulan Februari nanti kita diundang ke Meksiko, salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Timur untuk bicarakan tentang paru-paru dunia. Oh karena terkait dengan dapat dana karbon. Itu luar biasa besar. Dan ini kalau bisa kita ambil fenomena ini, artinya opportunity, ini menambahkan APBD Kaltim. Bukan hanya sampai, diperkirakan kita tahun depan sampai 20 triliun, ini bisa berkali-kali lipat. Dan mudah-mudahan kebijakan Pak Gubernur, kan saya lihat Pak Gubernur antusias soal karbon ini, ini kami dari DPR juga memberikan apresiasi juga. Dan kami bersama-sama, Pak Gubernur mengundang ketua DPR dan wakil ketua DPR untuk sama-sama kesana membicarakan ke Meksiko. Jadi ikut? Iya, ikut dilibatkan lah. Ini kan menandakan bahwa Gubernur apresiasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kaltim. Pak Hasan, saya juga ingin menanyakan sepertinya dalam perspektifnya Ketua DPRD ya. Kalau berbicara mengenai APBD di tahun 2023, kan dikatakan terbesar sepanjang sejarah, sampai 17,2 triliun. Bahkan ketika ada dana DBH masuk, itu bahkan mencapai 20 triliun. Tapi itu sebaikan besar kan ditopang oleh sumber daya alam, batubara, migas. Bagaimana ketika itu kemudian pengaruh resesi kena, itu akan berpengaruh? Seperti apa perspektif dari Ketua DPRD melihat hal ini? Nah, kita di DPR melalui komisi-komisi yang membidani, ada beberapa sumber sourcing ya, menurut saya ekonomi, yang belum kita kelola dengan baik. Berdasarkan rapat dengar pendapat, atau RDP dengan herring, dengan beberapa instansi, baik instansi vertikal ya, maupun OPD-OPD, ini ada dua yang menurut saya perlu sampaikan pada kesempatan yang baik ini di media pembersatu bangsa TPRD, bahwa di Kaltim terutama, ini ada pelabuhan terapung terbesar di Asia Tenggara, ya port storage, port loading storage, yang beroperasi di Muara Berau dan Muara Jawa. Oh ada? Ada. Itu kita melakukan pembongkaran dan pembuatan, atau kita istilahkan dengan STS, ship to ship ya, jadi ada kapal besar yang dari luar negeri, kita kirim ke Muara dengan memangkat pakai takbut dan tongkang, yang sering hulil modik di sungai Mahakam, yang sekarang juga lagi rame, di media sosial, gambarnya banyak sekali itu, itu sampai 7 juta sampai 10 juta ton per bulan. Artinya itu plotting storage, plotting pelabuhan terapung yang terbesar di Asia Tenggara, yang melakukan pembongkaran dan pembuatan untuk internasional. Tapi selama ini jarang diangkat, Nah itu ternyata ini mendapatkan, kalau kita benar-benar ini pelajari, dan kita anggap dengan baik, dan kita sikapi dengan kebijakan pemerintah daerah, ini akan mendapatkan PAD yang luar biasa. Ini sampai, kalau saya hitung-hitung, omsetnya antara 10 sampai 30 triliun per bulan. Nah kalau kita ini bisa dimanfaatkan, dan kita maksimalkan, ini bukan tidak menjadi, bahkan bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang asli. Itu baru dari satu sektor saja? Dari satu sektor. Kemudian dalam beberapa fokus kami di redaksi, kami juga melihat bahwa potensi sumber daya alam berkelanjutan, seperti misalnya perkebunan, juga menjadi bagian yang penting. Bagaimana dalam perspektiknya Ketua DPR? Nah ini juga kita sudah kaji, dan mungkin akan menjadi perda, peraturan daerah yang kita lagi, sekarang ini mudah-mudahan lagi di teman-teman di DPR, di komisi turunan komisi 1, 2, 3, dan 4, bahwa produksi batu bara, kelapa sawit, terus ada namanya kayu, kayu sengol atau akasia yang dijadikan pap atau kertas ya, itu sebenarnya dari karting. Ini diangkut dari pelabuhan, nah hilir dibawa ke muara untuk melakukan ship to ship, saya bilang, bahkan atau keluar, keluar langsung ke pabrik dan sebagainya, ini belum kita maksimalkan penggunaan sungai Mahakam, sebagainya, karena disitu ada aset daerah berupa jembatan, yang kita harus amankan dan ini harus dilindungi, dan ini bisa mendapatkan pendapatan aset daerah juga, dengan adanya, apa namanya, kalau kita bisa membuatkan setiap pengolongan jembatan itu, dilakukan pemanduan dan penundaan, di mana penundaan ini bisa melibatkan perusahaan daerah, perusahaan daerah, perusahaan daerah diberdayakan disitu. Nah ini saya pikir nanti ke depan, ini sudah kita pikirkan, kan selama ini belum tersentuh, dan belum menghasilkan sebagai PAD. Nah ini mungkin, kalau kita hitung-hitung kemarin, saya sudah ada hearing dengan, pelindo mining service, ternyata dia punya omset di jembatan ini, antara 15 miliar per bulan. Nah ini kalau daerah mendapatkan 10% saja, kita bisa dapat 1,5 sampai 3 miliar per bulan. Nah ini tinggal bagaimana, kita di daerah ini, mensikapi. Artinya kalau kita melihat potensi yang ada seperti itu, APBD yang ada, 2023, sepertinya Kaltim tidak perlu risau dengan resesi. Saya kira, kita mesti yakin, bahwa kita tidak akan terpengaruh sepanjang, pemerintah daerah dalam hal ini, Pemerintah Gubernur dan DPR, sama-sama bahu-membahu, mencari kebijakan yang baik. Nah ini untuk Kaltim, jadi memang perlu kerja. Harus ada kerja bersama. Tapi begini juga Pak Hasanuddin, kita berbicara mengenai APBD, pendapatan potensi yang sangat besar, ternyata kan sekarang memang angkanya cukup wah ya, 20 triliun gitu, sampai nanti ketika ada tambahan DBM. Tapi kita juga melihat ke belakang di tahun 2022, ternyata kan Kaltim punya silpa Pak. 1,6 triliun begitu. Jadi silpa ini banyak hal ya, bukan hanya nilainya atau kita tidak kerja, tapi karena ini adalah punya waktu, timing untuk mengerjakan, kadang-kadang kita terkendala masalah keadaan cuaca. Kita sudah tenderkan di awal-awal bulan, tapi karena cuaca tidak dikerjakan, sehingga jadi silpa. Ada juga karena memang seperti dana rebuisasi, itu karena ada kebijakan yang tidak bisa kita lakukan, karena itu dilakukan oleh dua menteri, Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan. Nah sehingga itu harus terbentur, masalah ya birokrasi lah. Atau istilahnya kita apa ya, ya sehingga di birokrasi, sehingga waktunya tidak ketemu, sehingga ada silpa. Banyak hal ya, bukan hanya karena kita tidak sanggup, tapi karena waktu, cuaca, dan keadaan. Tentu sudah dievaluasi. Sudah kita evaluasi. Mudah-mudahan ini ke depan bisa kita minimalkan lah. Tidak bisa dihilangkan, ya mungkin diminimalkan. Ini menarik lagi, itu baru berubah dengan silpa ketua ya. Kalau kita bicara mengenai visi, kan Kaltim berdaulat, berani untuk Kaltim berdaulat. Kemudian di salah satu poin misinya, itu kan ada bahwa meningkatkan pelayanan publik. Saya ingin mendapatkan tanggapan juga dari Pak Hasanuddin, bahwa kemarin per tahun 2022, ombudsman kan merilis juga nih. Hasil kepatuhan pelayanan publiknya Kaltim, ternyata masih zonanya kuning. Kuning, ya. Gimana tanggapan dari itu? Ya, ini kebijakan lah ya. Kalau kita di DPR, terlalu jauh. Ini mungkin perlu kita bicarakan kepada pemerintah daerah dan mahal eksekutif ya, karena ini kan kebijakan-kebijakan beliau. Ada prinsipnya, kita selalu memberikan masukan. Maka, selalu ada rekomendasi di setiap pertanggung jawaban Pak Gubernur. Ya, tapi saya kira tahu, masalah internal ke dalam, ini perlu kita bicarakan bersama lah. Karena semua berhubungan dengan pelayanan. Pasti pelayanan. Kita di DPR ini kan ya, tugas utamanya legislasi tadi. Controlling. Controlling budgeting. Tapi di bagian dira dan controlling, apakah memang ada catatan khusus nggak yang dimiliki oleh DPRD Kaltim selama tahun 2022 terkait dengan jalannya pemerintah? Selalu Pak. Jadi di hasil, apa namanya, RPGM dari pemerintah daerah, yang disampaikan ke kita, kita selalu membuatkan, apa namanya, rekomendasi. Bahkan saya bilang red notice. Red notice. Yang menjadi, menjadi perhatian pemerintah. Hanya, kita hanya sebasis merekomendasi. Ya, sejauh ini belum bisa kita melakukan terlalu jauh ke dalam, meminta kebijakan Pak Gubernur, pertanggung jawaban. Ya, mungkin ke depan, kalau memang itu diabaikan, langkah-langkah itu bisa kita lakukan. Pak Asanudin, karena waktu saya ngantar batas di fokus redaksi, saya ingin mendapatkan statement dari Pak Asanudin ya. Kita sudah melewati tahun 2022, kalau dimasuk di usia 66 tahun. Ini ke depan seperti apa? Apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur? Karena ada sejumlah kalangan masyarakat yang sudah mulai bersuara. Bahwa, kok nggak kelihatan ya pembangunan fisik, tapi dengan dali, kemudian dijelaskan oleh pemerintah, kita menyiapkan kualitas sumber daya manusia. Kedepan di tahun 2023, dengan jumlah APBD yang besar, kemudian ada potensi IKN. Apa yang harusnya dikerjakan oleh pemerintah? Kalau dari saya, kita tentu sudah ada rekomendasi ya, tertulis langsung. Kalau saya pribadi sih, perlu kerjasama ya. Kerjasama, menghindarkan ego sentris atau ego pribadi dalam melakukan kebijakan. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama masyarakat tim. Jadi perlu sinergisitas antara eksekutif dan legislatif selaku pemerintah di daerah. Hanya itu saya kira ya. Dan, menurut saya, di DPR ini, karena kita kan eksekutif, apa namanya, kolektif, kolegial ya. Kebijakan-kebijakan itu tidak bisa diambil sendiri. Seperti di legislatif. Tentu kebijakan bersama nanti disuarakan oleh ketua DPR-nya atau wakil ketua DPR. Jadi intinya saya pikir supaya ke depan pemerintah daerah ini setiap bulan minimal adakan pertemuan-pertemuan bahas kebijakan-kebijakan yang sementara berjalan. Saya kira itu. Komunikasi ya. Jadi komunikasi nomor satu. Komunikasi yang terjadi. Sinkron. Saya kira itu saya. Itu bisa terrealisasi enggak ya? Tahun politik kan sebentar lagi nih, Pak Pak. Saya kira tidak ada kata tidak bisa, harusnya bisa. Karena demi untuk masyarakat Kaltim. Iya. Baik. Baik. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Pak Asun Masuk, terima kasih. Sudah berkenan. Terima kasih. Itu dia terkait dengan bahasan kita, ulasan kita menyorot mengenai ulang tahun ke-66 Provinsi Kalimantan Timur. Kita sih punya sebuah optimisme ya. Karena tahun 2023 walaupun tadi ada banyak yang kemudian mengkhawatirkan mengenai resesi, tapi jangan khawatir. Pemerintah dalam hal ini legislatif dan juga eksekutif kemudian tadi mudah-mudahan bisa harmonis terus. Insya Allah. saling kemudian mengontrol, kemudian saling memberikan masukan untuk perbaikan. Dan pemirsa, demikian fokus redaksi untuk edisi kali ini. Saya Madi Kertayasa, kita ketemu lagi dalam fokus redaksi edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Saudara informasi perakiran cuaca akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Saudara informasi perakiran cuaca akan kami hadirkan untuk Anda. Informasi ini berlaku untuk gelayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pembebasan Lahan IKN Rasional Namun demikian jika terdapat penolakan nilai yang ditawarkan, masyarakat diminta mengikuti jalur hukum yang berlaku. Terkait sengketa perpanjangan hak guna bangunan HGB atas lahan atau bangunan di THM Plaza, para tenan siap melakukan dialog dengan pemerintah kota Tarakan. Sejauh ini, para tenan sudah mengajukan permohonan untuk melaksanakan isi putusan dari Mahkamah Agung. Saudara informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada petang hari ini. Akhirnya, saya Dena Tasya dan saya Aisy Gunadi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kalimantan Timur hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!